Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini selamat pagi kita berada di SPBU Tanjung Alam ya dan kita bertemu dengan dari Medan jadi udah berapa hari perjalanan Bapak dari Medan ke malam kedua malam jadi terus kenapa ini adalah Pak Irwan dari dari mana ya dari Medan di Medan ditembuh jadi karena kena PHK jadi kenapa kok nggak dipertahankan sama istrinya iya istri ngaji ngajang-ngajang ikan banyak barang-barang ini dipecat ataupun di PHK supir di PT asbabnya dipecat kenapa ya teringatnya kenapa kok nggak ada kawan-kawan sana yang bumbang saya kerja dulu orang-orang kerja saya masukin kerja yang saya susah anak-anak jadi anak tadi nggak bisa bantu Bapak jadi anggaran untuk ombak pulak nggak ada makan makan apa saya makan saya makan nggak apa-apa jadi saya makan saya makan saya kasih bakok dikasih bakok dikasih bakok makan nggak apa-apa saya nggak cantik ngokok kalau seutuk lah ya aku suka Bandung aja ya cuman kan herannya kenapa begitu dipecat begitu di PHK ya seharusnya kan untuk cari antisipasi ini kita tengok nih istrinya lagi tidur ya ini udah 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 terluntah-luntah nih mereka udah 2 hari ini tadi malam sampe tadi malam malam lagi malam lagi ya udah berapa malam sini 2 disini udah 2 malam ditujuannya pulang kemana ke Bandung ke Bandung tak sampai Dambi nah ya kan ya kalau gitu bagusan ke apa aja minta bantuan jadi kita ada polsek tempat kalau saya nggak mau lah nggak mau nanti kita silah perangkat ke polisi ini siapa bapak kita guna yang gratis saya janginkan nggak ada sama sudah nggak memakai tapi hubungan sama anak bisa kalau tak jangan tahu lah karena orang tuanya kesusahan dia fokus buatnya belajar kan kalau masuk kuliah dia kalau jadi biaya anak kuliah dari mana aneknya di Bekasi waknya waknya pengisiuman pekerjaan negeri lah ya ini ya Bapak Irwan asli orang bekas orang bekas orang bekas jadi ke Bekasi ngapain nggak ke Bandung ke Bandung ngapain kata lama segera menek kakek tapi bapak bilang bapak orang bekas iya kalau ke Bekasi kok ke Bekasi kan anak iya tapi kan saya ke Bandung ini nggak ke Bekasi ke Bandung aja saya kerja di sana saya kerja di sana saya kerja jangan tahu ada sepupu sana kan banyak sana tapi tak ada problem rapih satu pul kita saudara-saudara kek atau gimana nggak ada pak di Medan nggak ada ya ini salam untuk bagi yang yang lain ini Bapak Irwan dari Medan dan dia mau pulang ke Kampung Halaman dia di PHK di suatu perusahaan di suatu perusahaan swasta swasta dan tidak mendapat bertanggung ini beliau terlunta-lunta nih terlunta-lunta di SPBU Tanjung Alam Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang bagi saudara-saudara ataupun yang merasa tenang dengan Bapak Irwan yang dia terlunta-lunta di Empera Market Tanjung Alam ya beliau tidak bisa berangkat karena beliau tidak mempunyai uang besar hatinya beliau semoga ada kiranya untuk bagi saudara-saudara kita untuk membantu beliau keberangkatannya pulang ke Bekasi karena beliau di PHK tidak dibayar tidak dibayar Pak ya sama perusahaan itu ini perusahaan atau perorangan? perorangan tapi itu perusahaan juga sendiri-saudara sendiri-saudara jadi Bapak bawa KTV ya? bawa KTV ya? bawa KTV bawa SIM berarti ada? SIM di Medan kenapa? karena saya bikin tetangga buka uang dia gitu tapi dia tidak mau SIM di tegangnya dia dia apa yang ada? SIM berakhir SIM berakhir kenapa Bapak ada SIM berakhir? tidak tahu saya kiciplah sebenarnya gandir lah gitu tapi ada uang usahan kebus tapi sini di Pembuang enggak ada Pak jadi bagaimana kayak gitu kalau bisa SIM itu SIM kan sebagai peluru Bapak? iya tapi karena kadang-kadang jepit atau apa-apalah gitu tapi kalau di Bandung ada bisa ngelusin tembak bisa jadi Bapak ini kekulangan Bapak ini enggak ada masalah di teman kerja tengah atau teman enggak ada di teman kalau di Kemedan balik lagi sekarang kepada tinggal cuma sewa udah habis gambarnya itu dimupakan apa yang kemen tidak bisa ngulang enggak di mana itu siapa pembak? ini sampai tertidur-tidur ya kita nggak tahu nih dan ini adalah alat-alat alat-alat dari beliau yang selaku masih di Medan selamat menikmati selamat menikmati jadi sampai kapan Bapak bisa bertahan kayak gini kemudian saya yakin ada bantu ini ada uang sedikit ya ini ada uang sedikit ya dikarenakan Bapak ini kesusahan Pak Irwan sudah 2 malam menunggu di teras SPBU Tanjung Alam kita bantu sedikit uang 10 ribu Pak ini untuk bekal untuk makan di rumah Pak Irwan dan dia menunggu daripada uuran ada saudara-saudara yang ingin menyelamatkan beliau menuju ke kampung alamannya di di Bantu jadi beliau telah menggadehkan SIM SIM beliau di kota Medan dikarenakan beliau ingin minjam uang 200 ribu jadi teringatnya kenapa kenapa harus SIM yang dijadikan 200 ribu KTP dia nggak mau tapi apakah Bapak tahu SIM itu lebih penting daripada KTP tahu kan Bapak, tapi kan untuk BTP Pak udahlah untuk makan sini saja antikapannya itu bisa dipakai alamatnya kan tahu saya berarti Bapak sudah berapa tahun Bapak di Medan sudah lama sudah lama jadi kenapa kok begitu ya kesal juga sih kenapa kok begitu ada masalah kok nggak bisa diselamatkan di sana gitu bukan masalah-masalah Pak ini soalnya sejujurnya saya nggak sakit juga terus saya nggak ngambung masak itu nggak ngambung nggak ngambung Bapak TV program Pak Bopi kan jenak di setiap orang penunggu nggak ngelamu sebuah gitu empat kali saya masuk masak itu Pak oh nggak ngambung masak itu iya jadi kerja pun nggak fokus rumah sewa kan harus dibayar mana tahu rumah sewa tuh kita sakit atau enggaknya jatuh tim tuh tanggal 8 tanggal 8 bayar lambat dua tiga hari diusir jadi sebelumnya selain supir Bapak usahanya apa? ada Pak supir ini banyak nih seberapa peralatan ini baju baju dia apa? baju baju istri pakaian dada berkena coba di tumpang tak motor-motor ini nanti Pak motor yang ngangkat-ngangkat mobil tapi kosong ya keretanya ya minta 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 lah nanti dia kalau pasada kosong pada bapak itu coba minta tumpangkan jadi ke tangerang ini mobilnya tangerangnya bingung kalau itu pas-pasan biayanya nanti makannya macam mana jadi Bapak kemari tadi mau ke mobil apa? klub untuk apa? kodisel kawan kawan-kawan kenal-kenal itu lah di Amplas dia mau kemana? ke ini dan kembali bawa ikan enggak kosong iyalah dia mengambil ikan kita kembali diri dia Allah apa daya upaya kita ya kita hanya bisa memberikan daripada bantuan sedikit untuk Bapak ini dan beliau dengan istrinya mungkin istrinya ini tertidur karena menahankan lapar menahankan lapar saya... 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 enggak... khid Hai yang kiranya ini menyebabkan cuman ini tadi ini faktor banyak penipuan banyak modus ya kan karena kebanyakan dimana-mana ada pura-pura dia mau pulang ada ongkot apa saya mati di kampung aja jadi ibu ini istrinya orang mana jadi ini memang itu dari awal sampai ini jadi dari dia ada anak satu ya apalah daya upaya kita ya kita cuman bisa kasih dibantu wang Rp10.000 ini di sini kita akan berbagi sedikit untuk Bapak Irwan yang sudah terluntah-luntah di per di SPBU Tanjung Alam dikarenakan beliau sakit beliau tidak punya uang dan beliau di PHK posisi medan-medan mana Pak medan di tepung jadi dikarenakan beliau ini sakit gula beliau menggadaikan daripada sim beliau demi untuk mendapatkan uang dan beliau ini tujuan akhirnya adalah menuju ke Bandung Bandung di di kota Bandungnya kota Kembang jadi beliau mengharapkan belasan kasihan daripada saudara-saudara kita yang ingin memberikan penumpangan kepada beliau dan beliau tidak ingin meminta-minta tapi mau sampai kapan seperti ini nah jadi bagi saudara-saudara kita untuk ongkos bus dikarenakan banyaknya penipuan jadi ceritanya tu hari ini adalah selamatkan tu hari ini tuh makan ya kita lebih sampai makan ya kalau kumadikan boleh ya nggak apa-apa lah namanya kita mereka pun nggak pernah juga ya dan bagi sekali kita ingatkan bagi ada kawan-kawan yang mengenal dari Bapak Irwan Bapak Irwan yang selaku supir karena dia mempunyai penyakit dikarenakan ongkos tidak ada maka beliau estafet estafet untuk mendapatkan kumpangan karena memang sama sekali tidak mempunyai uang jadi kita ada bagi sedikit ya kita ada bagi sedikit untuk karena beliau belum makan kita tadi sudah kita bagi uang dan beliau kita kasih ini sama Bapak Irwan untuk makan makasih ya yang telah menemukan channel ini ini kisah bukan editan bukan rekayasa ini ternyata orang Bandung yang bekerja di Medan sebagai supir motor pribadi mungkin dikarenakan beliau tidak mampu ataupun karena keumuran beliau karena beliau sakit jadi beliau tidak dipakai lagi tidak digunakan kembali jadi beliau mengambil inisiatif beliau akan pulang ke Bandung ya inilah yang bisa kita bantu sama Pak Irwan kisah yang nyata yang saat ini berada di persimpangan jalan keluar rumah kita jadi istrinya udah makan belum makan jadi kenapa nggak dibangun istrinya ini kepalanya demam saya minum obat kepalanya baru apa baru langsung jauh istri kedua istri pertama di mana sudah bisa hidup jadi jadi gak lagi itulah kejamnya kehidupannya ini susah saya juga kerja salis pengontol salis gaji ngasih berapa ternyata istri buntut tak suka kini bang senang keluar jualah carilah laki-laki lain saya bilang laki-laki lain laki-laki lain laki-laki waktu itu sudah setengah itu setengah itu setengah itu setengah itu setengah itu setengah itu setengah saya setengah itu ya sekarang baru nikah lagi sukses pula dia sukses dia jualan tak pernah komitasi kemana aja pun asli sekali kemana aku jilarang tombol kalau anak saya kali mau kalau telepon lagi nangis sama jadi dengan adanya menemukan channel ini yang pula yang telah mensubscribe mensubscribe dan memberikan komentar ataupun like itu termasuk daripada sudah membantu paniruan yang dalam perjalanan karena dengan adanya mensubscribe dan memberikan komentar yang yang insyaallah kalau kita memang channel ini sangat bermanfaat bagi kawan-kawan nanti kita dapat cuan insyaallah nanti kita berbagikan 2,5% dari hasil daripada channel youtube terima kasih terima kasih terima kasih sehingga menurut mampu terima kasih terima kasih mampu sehingga cepat dapat kembangan ataupun ada batuan dari orang lain ini ini patut kita ini patut kita berikan apresiasi apresiasi wajar kalau kita bertanya karena banyak penipuan yang mengatasnamakan Oke sampai disini dulu pembicaraan kita semoga ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara yang mengenal bantulah ataupun kalau mau dikontakkan ataupun hubungi kita gimana tahu nanti bisa bisa berkomunikasi kalau beliau masih ada di sini nanti kita komunikasi sampai disitu dulu Terima kasih Pak Irwan istrinya sampai dulu beliau punya penyakit sakit gula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh